Berikut ini cara untuk split screen di hape Vivo atau mengaktifkan layar belahnya. Kalau Vivo itu ada beberapa cara, misalnya kita ingin mengaktifkan layar belah dari Play Store, tarik panel ini. Nah, di sini ada opsi yang namanya layar terbagi. Kita pilih layar terbagi ini. Nah, dia akan merekomendasikan aplikasi selanjutnya, misalnya Black YouTube. Nah, seperti ini. Kemudian kalau diklik di tengahnya ada opsi X, itu untuk menutup. Kemudian icon plus itu untuk menambah ke home screen berupa shortcut, supaya kalau kita pilih shortcut tersebut, dia langsung membuka aplikasi kedua ini. Ini untuk mengganti. Atau untuk menutup, pilih di tengahnya, gulit ke bawah. Cara lain itu pilih Reset Up ini. Reset Up, kalian pilih. Kemudian kalian lihat di atasnya itu kan ada dua garis, kalau tidak ada itu tidak mendukung. Kalau warnanya abu-abu. Jadi pilih yang ini. Pilih layar terpisah yang ini. Nah, itu juga membuat split screen. Bisa buka halaman selanjutnya. Kalau tidak mendukung, layar terbagi tidak didukung. Ada notifnya. Cara lain itu pilih pengaturan. Kemudian gulir ke bawah. Ada yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Pilih menu yang ini. Ada pembagian layar pintar. Kemudian kalian lihat di sini. Geser ke atas dengan tiga jari untuk membuat layar terbagi. Jadi, kalau kita membuka suatu aplikasi, geser ke atas tiga jari. Nah, dia akan langsung split. Kemudian buka aplikasi selanjutnya yang ingin di-split. Bisa dari resen up ataupun ikon aplikasi yang ada di beranda. Jadi, itu saja. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat.